Jet tempur rifle TNI bisa buat kapal perang Cina lari dari Laut Natuna Usai RI klaim hal yang hilang 75 tahun ini. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Jalan dengan kedatangan jet tempur rifle Indonesia akhirnya disebut bisa usir pengganggu di perbatasan utara RI. Seperti diketahui bahwa Laut Natuna sering mendapat ancaman dari sejumlah negara terutama Cina. Bukan tanpa alasan, Laut Natuna sering didatangi oleh negara-negara tetangga seperti Cina. Hal itu tak lain karena sengketa di Laut Cina Selatan yang berbatasan langsung dengan Laut Natuna memang cukup sering menimbulkan konflik. Bahkan sejak tahun 2010, Indonesia tak jarang berselisi dengan Tiongkok di Laut Cina Selatan. Dikutip dari jurnal politika DPR RI, sejak tahun 2016, wilayah Laut Natuna Utara sering disusupi oleh nelayan asal Cina. Hal itu tak lain karena Tiongkok mengklaim secara sepihak sejumlah wilayah di Laut Cina Selatan, termasuk yang berbatasan dengan Indonesia. Pemerintah Indonesia di bawah kepemimpinan Jokowi-Dodo pun telah merespon klaim sepihak Cina tersebut. Metode kualitatif dan konsep kepentingan nasional, geopolitik, dan geostrategi digunakan untuk menganalisis tadi ini. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kepentingan nasional Indonesia di Laut Cina Selatan antara lain mempertahankan kepemilikan wilayah, hak berdaulat untuk mengeksplorasi dan mengeksploitasi sumber daya alam, serta menjaga penjagaan regional di Laut Natuna Utara. Di bawah pemerintahan Jokowi-Dodo, respon Indonesia dalam menghadapi dinamika yang terjadi di Laut Cina Selatan dilakukan melalui upaya diplomasi dan penyiagaan kekuatan militer. Kineja tempur Rafael RI pun di gadang-gadang juga bisa dipakai untuk menjaga kedaulatan wilayah di Laut Natuna. Apalagi diketahui, kini usia 75 tahun merdeka, Indonesia kembali mengambil alih wilayah udara di Laut Natuna. Klaim tersebut langsung diumumkan oleh Presiden Jokowi. Sudah lama ruang udara kita yang berada di atas Kepulauan Riau dan Natuna dikelola oleh Singapura. Dan berkat kerja keras, kita telah berhasil mengembalikan pengelolaan ruang udara di atas Kepulauan Riau dan Natuna kepada NKRI, kata Jokowi. Dengan kata lain, tak hanya wilayah Laut Natuna saja, militer Indonesia bisa bertindak tegas pada kapal-kapal Cina yang menerobos. Tetapi Indonesia bisa menggunakan kekuatan tempur udara termasuk jet Rafale di wilayah udara Natuna. Pemerintah Indonesia memutuskan bahwa sebagian dari investasi pertahanan senilai 125 miliar USD akan digunakan untuk membeli 50 kapal perang baru selama 2 tahun ke depan. Para pakar menduga rencana itu dipicu oleh serbuan Cina di zona ekonomi eksklusif Indonesia di Laut Natuna Utara yang semakin agresif. Rencana pengadaan 50 kapal perang baru telah disampaikan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto. Presiden Joko Widodo menyuarakan dukungan atas proposal pengadaan aset tempur tersebut. Prabowo belum memberikan rencana spesifik tentang kapal perang baru yang nantinya akan digerahkan TNI Angkatan Laut. Breaking Defense, mengutip para pakar, melaporkan hilangnya salah satu kapal selam tua Indonesia dan serbuan Cina yang terus menerus ke zona ekonomi eksklusif Indonesia, kemungkinan mendorong Prabowo dan Jokowi untuk meningkatkan investasi pertahanan. Bepkok Internasional menandatangani perjanjian dengan PT PAL Indonesia untuk membangun dua versi modifikasi dari fregat AH-140 di Jakarta. Prabowo juga telah menandatangani kontrak untuk enam fregat multi-peran frame Italia dan dua fregat ringan kelas Maestrel Angkatan Laut Italia yang diperbarui. Profesor sejarah Australia Robert Krip mengatakan kepada Breaking Defense bahwa dominasi Angkatan Darah di Indonesia dapat menciptakan beberapa hambatan untuk memenuhi kebutuhan teknologi tinggi Angkatan Laut dan Angkatan Udara. Dia mencatat bahwa keyakinan yang mengakar di antara banyak orang Indonesia bahwa uang yang dihabiskan untuk meningkatkan kesejahteraan adalah investasi pertahanan yang lebih baik daripada perangkat keras juga dapat berdampak negatif terhadap investasi bernilai miliaran dolar yang direncanakan. Pakar Keamanan Nasional Australia Natalie Sambi mengatakan bahwa tindakan tidak dapat diterima yang membiarkan negara lain secara rutin mencuri perikanannya dan melanggar kedaulatannya memotivasi Indonesia untuk memodernisasi Angkatan Lautnya. Indonesia tahu tidak akan pernah memiliki kemampuan Angkatan Laut yang cukup untuk mengusir serangan Cina secara efektif tetapi harus melakukan sesuatu. Katanya Sambi menambahkan Indonesia memiliki Menteri Pertahanan yang berlatar belakang militer dan sangat aktif menjalani hubungan pertahanan dengan negara lain di tengah pandemi. Ya, kita dapat berbicara tentang tujuan politiknya sendiri untuk itu tetapi pada akhirnya dia sangat aktif dalam mendorong program modernisasi ini. Katanya Bukan tanpa alasan, Laut Natuna sering didatangi oleh negara-negara tetangga seperti Cina. Hal itu tak lain karena sengketa di Laut Cina Selatan yang berbatasan langsung dengan Laut Natuna memang cukup sering menimbulkan konflik. Bahkan sejak tahun 2010, Indonesia tak jarang berselisih dengan Tiongkok di Laut Cina Selatan. Dikutip dari jurnal politika DPR RI, sejak tahun 2016, wilayah Laut Natuna Utara sering disusupi oleh nelayan asal Cina. Hal itu tak lain karena Tiongkok mengklaim secara sepihak sejumlah wilayah di Laut Cina Selatan termasuk yang berbatasan dengan Indonesia. Pemerintah Indonesia di bawah kepemimpinan Jokowi-Dodo pun telah merespon klaim sepihak Cina tersebut. Metode kualitatif dan konsep kepentingan nasional, geopolitik, dan geostrategi digunakan untuk menganalisis tadi ini. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kepentingan nasional Indonesia di Laut Cina Selatan antara lain mempertahankan kepemilikan wilayah, hak berdaulat untuk mengeksplorasi dan mengeksploitasi sumber daya alam, serta menjaga penjagaan regional di Laut Natuna Utara. Di bawah pemerintahan Jokowi-Dodo, respon Indonesia dalam menghadapi dinamika yang terjadi di Laut Cina Selatan dilakukan melalui upaya diplomasi dan penyiagaan kekuatan militer. Kini jet tempur Rafale RI pun di gadang-gadang juga bisa dipakai untuk menjaga kedaulatan wilayah di Laut Natuna. Apalagi diketahui, kini usia 75 tahun merdeka, Indonesia kembali mengambil alih wilayah udara di Laut Natuna. Klaim tersebut langsung diumumkan oleh Presiden Jokowi. Sudah lama ruang udara kita yang berada di atas Kepulauan Riau dan Natuna dikelola oleh Singapura. Dan berkat kerja keras, kita telah berhasil mengembalikan pengelolaan ruang udara di atas Kepulauan Riau dan Natuna kepada NKRI, kata Jokowi. Kepulauan Riau